konsul skripsi konsul skripsi wah video gimana Mas saya ini drop dosen pembimbing kalian yang paling paling ya paling aneh apa ini kok bisa jasa intelijen keliling itu loh ya bisa berarti masnya ini skripsinya lulus hahaha amin amin ya saya ini adalah dosen kedua pembimbing kakak ini ini wangi Kak Kakak apa pendapat kakak mengenai satu buku ini kak apakah kakak mendapatkan buku ini selalu ya besok mabut hari ini kita bakal coba ya guys kasih-kasih konsultasi skripsi S1 ya temen-temen siapa dari kalian di mahasiswa yang pengen ini ya temen-temen Lili komen di bawah ya temen-temen Oke bakal kita bakal coba menawarin-nawarin orang-orang yang ada di sini ya temen-temen let's go ya temen-temen silahkan ada yang S1 belum enggak enggak ada silahkan enggak ada yang mau belum belum ada ya temen-temen coba kita cari ya Allah sepi banget hari ini enggak ada yang mau buat konsultasi ekskripsi gimana ya belum ada banyak tanggungan anak di rumah tanggungan belum bayar kos-kosan jasa skripsi jasa skripsi jasa skripsi jasa skripsi sepi banget di sini ya Coba kita coba cari yuk udah semester berapa ini sedang bikin ta ta itu apa skripsi uh masih baru udah berapa ini ini hati ngelat gak skripsinya atau waktunya berapa semester satu semesta jadi semesta depan ke kamera semesta depan baru skripsi ini kenapa cuti atau gimana mencuri sih soalnya ya belum ini sekta-nya ini Oh emang judulnya apa disepil dong barangkali bisa saya konsultasikan ini kalau saya adalah joki soalnya seorang joki saya kapannya rancangan kampanye sosial berbasis fotografi apa sorry eh rancangan apa rancangan kampanye sosial berbasis fotografi terus bagi orangtua mengenai dampak revisi bagi anak usia 9-10 apa sendiri 5-10 tahun oke baik berarti subjeknya bagi orangtua orangtua anaknya orangtua atau gimana anaknya orangtua anaknya orangtua skripsinya udah bab 3-3 bab 3 itu udah masuk analisis data belum Oh analisis data sudah keempatnya itu baru perancangan media Oh oke baik Kakak kalau boleh tahu analisisnya pakai perhitungan manual atau pakai software kalau saya manual manual berarti yang dikali-kali gitu aja ya Oh kali bagi gitu ya iya kayak gitu semacam gitu oke berarti udah selesai dong udah selesai tinggal membuatkan media utama sama media pendukung logo sama beberapa fotografi Oke menarik ya ini adalah teman-teman calon kakak-kakak apa pendapat kakak mengenai satu buku ini Kak apakah kakak pernah menambahkan buku ini saya yang menjelaskan seperti cepat lulus oke menarik ya saya doakan kakaknya lulus tahun ini ya kakak namanya siapa kalau boleh tahu Michael ada Instagramnya enggak kak Michael Oh ada silahkan di-share ke teman-teman ini at Michael tapi ini jadi y jadi m y Michael underscore sugianto sugianto ya jangan lupa diboleh Michael ya berarti ini aja ya kayak saran dariku eh ketika nyelesaikan skripsi itu positif aja maksudnya kalau memang ada dampaknya tulis aja ada dampaknya nanti kalau memang datanya kurang apa ya pokoknya jangan hasilnya jangan negatif Kak jangan yang jelek-jelek yang ini punya saya positif semua langsung aku lulus Kak ya udah makasih kak ya nanti aku tek aja ya Iya makasih ya sama iya terima kasih judul baru ikut tadi nanti saman kerjain sampai selesai jadi di semester 6 itu ada namanya kayak metodologi penelitian Nah itu nanti saman ngerjain bab 1-3 penentuan judul variablenya masalah dan lain-lain nah nanti di bab 8 bab terakhir di eh bukan bab 8 semester 8 itu nanti saman ngerjain skripsi sih bener-bener skripsi jadi judul lama kalian nggak bakal kepake pokoknya saman selama kuliah ini biasain ngetik aja ngetik Microsoft portal terus saman juga nanti mikir-mikir judul aja eh gila aja jasa intelijen keliling kok bisa Oke kita versus ya banyak gak customer nyata di ya kadang-kadang aduh kurangnya sini 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 kiriku kiriku biar kena miknya gimana 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 apa ini ini kok bisa jasa intelijen keliling itu lho ya bisa aja hahaha ini asal motivasi paling banyak indikasi ini main banyak saya itu saya joki loh jangan salah lalu ya joki strip sih hahaha mau ngelirin apa itu bahaya ini gajah intelijen keliling jangan-jangan dideketin nih ini apa ini enggak 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 jasa-jasa skripsi udah lolos skripsinya belum sih belum semesta 3 kali semester 7 habis ini lagi joki eh kenapa harus joki ini didepan kakak ini adalah dosen pembimbing sejatinya ya mwsoh woi jangan salah judulnya kambah yuk nih sebenarnya sih susah sih apa aku joknya nih eh nggak papa hahaha hahaha yuk cipil dong nama dosennya enggak enggak jangan-jangan nanti videoku kenapa kenapa nanti enggak aku tuh kan gitu iya nggak apa-apa siapa-siapa Pak Bambang Pak Bambang Ibu Susi Ibu Susi awas loh ya mempersulit mahasiswanya anda loh ya 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 itu aku jangan dibuang-buang ya Pak eh jam 12 malam ketok-ketok nggak dibukain Pak eh Bapak Bambang tolong ya ini cukup disitu aja ya Kak saya takut nggak 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 oke judul kakak apa ini mau maaf judul laka apa kalau boleh tahu jurusannya dulu aja deh saya ini joki Kak jangan-jangan khawatir saya bisa menyelekkan semua skripsi IoT IoT internet of things Oke menarik terus jurusannya ah penjurusannya ada penjurusannya masuk ada penjurusan yang film film pembuatan film terus skripsinya gimana kalau kayak gitu kok bisa dicaret-caret contoh ya kayaknya kita upload foto di kertas ini ya kalau memang lagi digambut sama dosennya di ini terus kadang gitu sama busus ya kok nggak ganteng misalnya foto cowok kok nggak ganteng kalau nggak foto bangunan kalau dia nggak suka ganti-ganti gitu padahal udah dipilih nggak mau kak minta dalam blog gini diserahin gitu tetap saya filmnya patah gara-gara busus sih ya tolong bususila ya udah pemuda anak-anak kalian Kak gimana rasanya melihat ini enggak eh maaf kakak hahaha jurusan apa tuh ekonomi lebih gampang lebih fleksibel tapi nggak juga sih apa nama judul kakak coba it me up dong judulnya Oh jangan dong nih kenapa habis di ini kan konsultasi siapa tahu cocok nanti ini budgetnya bisa menyelesaikan ya maaf lupa Hih anda ini mahasiswa akhir lu ya jangan sampai saya jadi pembinaan anda lu ya enggak 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 oh gitu ya hahaha gitu ya mana skripsi kamu sini coba Bapak lihat nah skripsi kok kayak gini ya masih kosong ya temen-temen skripsinya kakak ini ya kaki siapa Hai buset bawa skripsi ini tuh contohnya kayak gitu guys contoh skripsinya kayak gini temen-temen enggak 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 jauh aja kakak Jawa sih nggak tahu asaka nice ya kakak ini ada yang ditanyakan enggak tentang skripsinya lulus tahun kemarin oktober masa depannya apa kak? masih abu-abu sih tetap sama aja sih masa depannya kan meninggal semua masa depan yang termasuk kameramen anda-anda ini mati kak? iya ya tau kakak terus ngapain kuliah? terus kakak gak suka kalau kuliah gitu gak, gak suka ya nanti kita spill nama dosennya universitanya kita spill nanti ya yaudah kakak makasih yaudah ngobrol-ngobrol aku minta IG-nya dong kakaknya dong nanti aku take aja ya semoga ini wangi kak ya makasih temen-temen bye-bye makasih gimana-gimana rasanya jadi semester akhir gimana? penet pak makanya saya kesini penet kesini hilirnya kesini oke udah semester bapak ini? 8 akhir pengen pengen banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa disini ya temen-temen yang pengen baru-baru CCNB masih lama oh baru-baru CCNB masih lama salah satu cosplay salah satu cosplay ya ya mantap-mantap oke jurusan apa ini kalau boleh tahu? admin bisnis tapi konsentrasinya pelabuhan oh pelabuhan? iya jurusannya pelabuhan? iya admin bisnisnya oh ha kakaknya? informasi dan pepustakaan informasi dan pepustakaan kita lagi oh ha ha kalau kayaknya sih nggak terlalu sulit sih kalau sih iya apa? kendalanya apa? ini kan seorang joki kalian ketemu seorang joki ini joki beneran jokinya berapa? ya nanti temen tipis-tipis ya nanti temen tipis-tipis lah rekannya lah ya gimana? apa kendalanya kalian apa? satu pak dosen hilangin pak dosen hilangin ya pesan pesan terbuka silahkan sampaikan langsung ke kamera jangan-jangan bayar ya dosen hilangin silahkan agak sini apa kendalanya dimana? udah bab terakhir ya ini berarti ya? iya masih bab awal malah loh bab awal? iya bab 2 3 nyari datanya nyari datanya juga sama di awal aja manipulasi 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 oke jangan nanti dosen-dosen nonton video ini nyari data gimana? data apa? skunder, primer? primernya primer? apa bedanya? data skunder sama primer? primer kan langsung kalau skunder kan dari buku ke buku gitu loh wah ini lah mahasiswa yang benar ini ya tapi nanti banyak belajar ya temen-temen lu salah menopse 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 kita tidak tahu kita tidak tahu ya ampun data primer dapatnya dari mana? nanti aku ke pamancara atau pamancara dengan plus kuisioner pamancara kuisioner nanti dianalisis pakai software atau biasa namanya SPSS perhitungan kalau butuh info-info SPSS silahkan DM Instagram saya ya masnya yang calon-calon ini ya nanti DM Instagram saya nanti cari sendiri aja masih ketemu info bagiannya berapa ya mas? SPSS murah 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 berarti itu udah sampai beberapa ini? ya sama kayak beliau mencari data ya nanti gini aku ada sedikit berhubung kalian kan udah konsul ya saya ini dosen pembimbing kalian yang paling 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 aneh ini nanti kalau kalian dapat data semisal dapat data ya kalian cari data 70 itu kalian carinya 100 mas gimana mas minggu depan apa udah sidang sidang iya sidang skripsi apa jurusan sistem informasi banyak sistem informasi ya ternyata dari tadi aku kulik-kulik banyak yang sistem informasi apa judulnya mas? bisa disepil gak? bikin kayak sistem informasi akademik gitu sih mas buat di satu yayasan gitu loh berarti subjeknya yayasan gitu ya oke judulnya? iya sistem informasi akademik bikin kayak akademiknya gitu buat administrasi akademiknya gitu berarti yang diteliti apanya kalau skripsinya kakaknya ini ini sih lebih ke kayak caranya biarkan guru kan yayasan ku ini mas sekolahan gitu ya biar guru bisa lebih efektif buat inputin nilai gitu-gitu oke menarik menarik bikin website bikin website oke jadi kan kakaknya udah mau sidang ya gimana hasil akhir pembahasannya hasil akhir pembahasan dari skripsi kakak itu gimana menunjukkan apakah memang guru-guru ini memang merasa terbantu dari si sohber kakak atau gimana iya alhamdulillah sih terbantu mas soalnya di tempatnya sendiri kan masih konvensional kan mas waktu itu masih manual dari atas gitu berarti masnya ini skripsinya lulus amin amin saya ini adalah dosen kedua pembimbing kakak ini jadi berarti pembahasannya dari kakaknya ini udah menunjukkan indikasi kalau memang software dari kakak ini memang membantu dari untuk guru-gurunya iya yang baik ya memang skripsi yang dicari seperti itu mas jadi saya doakan memang lulus amin amin ada kendala ketika nge-skripsi coba disepil kendalanya sepertinya kalau kendala cuma ini saja karena waktu itu sempat pandemi jadi susah buat surveinya kita online dulu sementara waktu itu gitu sih sekarang udah gak udah lumayan meredakan penemunya jadi bisa mampir keyasanya gitu langsung keyasanya untuk mengenalkan ini tadi kalau di kakak ini ketika mencari data apakah kakak mengalami input semua data atau mungkin ada eliminasi data gitu maksudnya gimana eliminasi data ada yang dihilangkan ada yang dihilangkan demi mencapai nilai yang bagus kakak belum pernah ya ini adalah yang dibutuhkan seorang joki ya teman-teman pengalaman untuk ya gitu ada sih mungkin kalau oh maksudnya fitur yang dihapus biar oh bukan gimana ini kan beberapa mungkin arah sumber kakak gitu ya bisa dihilang gitu ya kan mungkin menjawab selain yang kakak ekspetasikan semisal memang dia enggak merasa terbantu atau gimana gitu apa gimana memang memang kakak masukkan semua datanya gitu ya oh enggak iya iya benar ya enggak juga enggak semua dimasukin berarti beberapa data yang aman aja dimasukin berarti udah bisa harusnya kakaknya udah lolos ya saya doakan mau tahu tipsnya ketika sidang boleh boleh gimana tipsnya pokoknya PPT-nya harus bagus PPT-nya aja ya PPT-nya itu harus kompleks terus ketika sidang jangan terlalu banyak dominan jangan terlalu dominan oh gitu kalau terlalu dominan nanti kakaknya malah sekat sekat ini tanggungnya iya 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 apa iya lurut aja gitu ya mas ya amin iya gitu aja mungkin kakaknya iya inilah teman-teman calon-calon eh kalau udah selesai hidang jangan lupa direvisi segera nanti langsung dikumpulin siap kakak pasti menambahkan ini kan yaudah makasih banyak kak ya RPL RPL itu apa ya gak terlalu terkenal ya bisa pikir aja dulu oke mau apa ini itu mau jurusan apa sih jurusan yang idola kalian itu apa sih jurusan idola kalian itu apa teknik apa dulu informatika informatika ya nanti dilihat aja videonya ada banyak siap siap ngoding apa kakak kakak mau lanjut akutansi iya oke akutansi yang apa perpajakan atau yang satunya perpajakan 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 bayarannya mahal info-info nanti kalau ada warker kak boleh boleh oke kakaknya mau jurusan apa ini sama teknik informatika juga bisa ngoding ngoding itu ngeri ya kalau ada cewek-cewek yang bisa ngoding kita sebagai cowok merasa tersaingi loh hidaman pesan langsung oke kakaknya ini mau jurusan apa jurusan parmasi parmasi ya gak apa jangan ditawain siapa tahu dia nanti tidak di dokter kalian yang menolong jadi dosen aja oke kalian mau pengen jangan apa kan kalian waduh wangi wanginya wangi ini 170 alaman teman-teman ini kakak ini ekonomi kurang lebih nanti skripsinya warna kayak gini kalau ekonomi kakak ya ekonomi itu nanti kayak terhadap terhadap gitu pengaruh pengaruh jadi kakak nanti mengetes kayak profit habilitasnya keuangan profit habilitasnya sebuah perusahaan sama aja kalau kakaknya apa informatika informatika itu ya sama sih kayak ngoding ngoding gitu tadi itu ada yang bilang kayak bikin software nanti software tersebut diuji ke narasumber kalian konsul skripsi konsul skripsi wah gimana mas alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat gimana sekarang kesibukannya apa biasanya ya apa bertapa dirumah kalau ada hari biasa tapi kalau masa belakir itu ya biar kena mic gimana 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 kalau hari hari biasanya itu biasanya bertapa dirumah kalau sabtu minggu ada event sekarang itu sudah mulai cosplay mulai awal februari 2023 pertama kali cosplay jadi kapten subasa di WTC pertama kali jadi kapten subasa sekarang ini jadi apa yang preman itu ya jadi Satio Ueda Hekenlo kok bukan yang game-game gebu-gebukan itu Murayama ya bednya ini kemarin Murayama sama aja Murayama lokal ini Murayama pernah Satio Ueda pernah Nakagoshi pernah Hekenlo yang pernah ini cuma tiga selain Subasa saya juga cosplay Hekenlo selain Hekenlo apalagi yang pernah di cosplay GTA pernah cosplay GTA pernah waktu kuasaan awal itu di Mas Pion jadi GTA Liberty City namanya Antonio yang lebih vulgar vulgar itu ya yang Liberty City iya yang karakternya pakai jas warna hitam itu kayak detektif itu orang ya itu pernah main kan Liberty City aku gak pernah main GTA aku pernah cuman kayak apa ini kayak lihat gameplaynya aja sih lihat gameplaynya apa Liberty City di Liberty City kakaknya joki skripsi ada ada fotonya ya dia gak mau ya langsung ditinggal kabur kita tadi gimana mas itu mas gimana itu terkaitan judulnya apa judulnya itu terkaitan tentang program coding dan omongan orang-orang di sekitar rumah berat juga judulnya budget berapa ini budget 5000 gimana mas ya gak gitu dong kenapa emang judulnya ngobrol ngobrol dulu itu apa dosen bimbingnya lho kabur terus siapa dosen makita supriyadi kan banyak orangnya kenapa emang susah 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 Anda tidak sudah berapa juta mas bikin beginian ya kalau kalau dikerjain sendiri ya gimana mas mau joki ini gak gak mau masih udah S1 belum 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 semester 2 semangat ya ada yang bilang jasa katanya oles waduh waduh konsul skripsi S1 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 bro ini skripsi saya bro nanti besok anda yang menjusun ini loh ya jangan 170 lembar ini contoh salah satu orang sumbung ya saya adalah joki loh ya mas ya gak mau di joki nanti info-info joki masalah saya jkv mas bisa joki jkv ya bisa nanti budgetnya nego ya enggak 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 jkv 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 oles jkv ,,,,, Terima kasih.